Oh bunga dahliah, oh bunga kesayangan, kau bunga dahliah Oh bunga dan cantik menawan, menjadi rebungan Sungguh idah di taman, di taman merinduan Banyak hubungan dan molek, tak semolek daria Oke, perwakilan Bandung aman? Aman Nanti bener dong, tadi gue panggilnya A-A-A-A-T-T-T-T, bener Ya, hari ulang utamanya Kan dia juga cemburuan tipenya Lo sama aja Iya ga? Dia isho ngatahi lu cemburuan, padahal ya mah Uh He... ala..., tu... Lu cemburuan dia... Dia문 itu? Aduh... Oke, saya mau nanya dari temen-temen ikom Setiap apa diantara temen-temen kalian yang paling bawel? Nama? Nama? Nama Ruri? Ruri, hebat. Masih muda udah jualan handphone pasti. Ya? Oke. Kalo emang lo bawel, lo baca tema kita hari ini dengan bibir yang keriting. Oke? Ala Ivan Gunawan. Tunggu, mohon maaf. Tema, tema. Tema kita hari ini. Cus! Bibir keriting, kenapa emang bibir-bibir gue, mulut-mulut gue masalah buat lo? Ya suka-suka gue lah, siapa yang mau ngatur-ngatur gue? Mau dibilang cerwet kek? Bibir pedes kayak capek kek? Bodo amat, yang penting hidup gue aman. Tenteraan terkendali, ya kan Nek? Gimana? Gimana menurut lo? Jadi kita berdua repot kan? Silahkan kembali ke alamnya. Dia pikir, mama. Dia pikir kayak lo tuh gampang, susah ya oma. Kayak gue, kayak gue. Luka Lina. Dan siapakah? Pintang temu berikutnya langsung kita panggil. Mister. Bapak Bum. Mister Bapak Bum, temanya apa sih sih hari ini? Ya. Apa temanya? Tema hari ini? Tema hari ini? Panjang banget ya. Enggak, lo pake baju ini temanya apa? Pokoknya tema hari ini sudah saya fotokopi saya udah bagiin penonton semua yang ada di sini. Tema hari ini adalah... Temanya apa? Tema apa? Enggak, lo hari ini kostum lo temanya apa? Tema hari ini adalah penangkal rindu penawar cinta. Oke. Mister Bapak Bum, kira-kira siapakah bintang tamu kita berikutnya? Oke. Teteh Lili, saya kasih tau ya kalau misalkan... Mister Bapak Bum akan membawakan seorang bintang tamu yang luar biasa. Cerewet iya, cantik iya, pintar iya, demen sama saya iya. Ngarepin banget jadian sama saya? Iya juga. Tapi yang saya sebelin, cerewetnya kayak mama penonton yang ada di depan. Langsung saja tanpa panjang lebar karena panjang kali lebar sabar dengan luas. Kita sambut Aidy Bersudah! Udah, udah nyawa lo udah habis. Udah, teteh, teteh, udah ada tamunya. Udah, ngelar. Udah, lu pikir dia kenal sama lu? Kagak, katanya mantan. Kalo mantan? Gua gak bilang mantan. Ah, maaf. Masalah mantan gampang. Mas, nasi kotak pernah jadi. Udah, ada. Udah, ada. Udah, ada. Udah, udah. 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 Udah. Jadi kadang-kadang kalo ngomong tuh eh ampun Ayu kemana aja lo, kok lo sekarang makin kurus? Perus tuh perus ya? Nah banyak orang yang sakit hati karena biasa deh kita. Ya di rumah. Lu, kaget! Sumpah. Hei. Gue maksud gue, lu bercandaan lu, lu kesono, gue udah nungguin. Wah, si kurang keluar dari sana. Gak tentunya rindu kayak dibayang-bayangin lo tau gak? Aget. Aget, aget. Ini bunyi. Oh adet. Aget ya. Oke, sekarang kita. Oh adet, adet. Ya adet. Adet apa sih? Aget, aget. Artinya aget. Aget, aget. Aget, aget. Aget, aget. Agak delay tiga second ya. Agak lama ya. Oke, mungkin Kak Ivi, kita pengen coba ya. Bagaimana Kak Ivi bisa nasehatin temen dengan cara Ivi Batuta. Oh gitu, nasehatin apa nih kasusnya? Ini nih kayak perlu dinasehatin nih ribet orangnya. Oh. Nih nasehatin deh. Wah nama kan Kak Ivi ya. Enggak gak lo nasehatin. Nasehatin. Jadi dia tuh terlalu cemburuan sama Igun. Oh gitu. Oke buat Ayu, sebenernya gini ya cemburu tuh boleh-boleh aja. Cuman Ayu tuh mesti inget bahwa dia juga punya dunianya sendiri. Dia tuh punya privasi. Jadi jangan sedikit-sedikit ditanya, jangan sedikit-sedikit dicek. Ayu juga mesti tau bahwa namanya manusia itu harus ada privasinya. Nah ii bener banget, ii bener banget yuk, iii bener banget yuk. iya bener banget yuk. Iya bener banget yuk. Eh, eh sumpah Wendy gue kayak kehantuan, lu tau udah ah Wen, Wen gue takut gantung gue berhenti. Eh, ini, wah, itu udah menjalik. Cukup Wen, kok gak kejadian? Iya, si BHAI. Eh, dulu TV ini pernah saking bawelnya sampe suara ilang. Iya, pernah sampe operasi pita suara. Wah, serak gitu deh. Eh, temen aku juga nih, temen aku juga pita suaranya sengau banget bisa digunerin gak sih? Kalo itu, lu jangan tanya gue, lu tanya lu siapa, lu siapa? Lu cinta, lu nak. Kalo gak ada suaranya sekarang pewong ya, Wah? Lu mah, eh, kamu tinggal jambungin, ah. Close up lagi, close up lagi, gua banget lu. Ya, apaan sih? Udah, udah. Udah, dia mau semua, ah. Lagi, gua lagi. Kakak ini terkenal sebagai penyiar radio. Oh, bukan lagi. Kak, ajarin doang untuk penyiar radio. Eh, bukan lagi dia juga penyiar radio, lu juga pernah. Enggak, enggak, enggak. Tapi gue gak sanggup deh. Oh, gitu. Presen tuh radio ngomong sama mic doang. Kan biasanya gue kalo buat acara ketemu orang banyak. Ini sama radio cuma mic doang ya, Bo? Enggak, enak, enggak ada feedback. Iya, presen gue gak ada feedback. Terus, udah pada denger gue gak sih, gitu. Gitu kan, Bo? Tapi gue tuh orang yang salah satu kagum sama orang-orang yang penyiar-penyiar radio. Mereka tuh hebat banget. Kenapa? Perbendaran katanya itu, Kak, itu lu harus banyak banget. Iya, perbendaran. Seharipat jam lu siaran. Gua gak ngomong sama lu ya, bentar. Oke, jadi gitu, Kak. Ini perbendaran. Oke, asik. Oke, sekarang giliran Miss Anggola untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk Miss Anggola. Esmanyola negapara ngaramaren naiti. Ternyata lagi ya. Ternyata lagi ya. Tari kurang. Oke. Kurang lucu. Bandung gak ketawa tadi. Iya kan, Bandung gak ketawa. Kakak Yvi, bisa ajarin kita bagaimana cara siaran radio. Cara siaran radio, siaran radio tuh gampang cari satu topiknya. Topik utamanya tuh apa. Nanti abis ini gue ajarin Igun, Igun coba. Igun, kita ngomongin soal semut. Semut. Semut itu ternyata adalah binatang yang paling kuat di muka bumi ini mengalahkan singa, harimau, panda dan kuda. Katanya kan ada horsepower. Tapi semut itu adalah binatang paling kuat karena bisa mengangkat berat beban yang 50 kali daripada berat badannya. Nah lu coba siaran. Sampaikan info tadi. Bentar dulu. Gue dengerin dia ngomong aja capek tadi ya Oma. Dia the best. The best. Tapi kalo gue sih jujur ya. Kalo gue jadi penyiar radio, kayaknya gue harus malem deh Oma. Kenapa ya? Iya jam 12 malem. Terus ya. Abang. Nah'min JENNA. Ben, coba ikut ini. Enggak bener. Gue gabung-gak McCarthy. Gue gak boleh kagetan gue anak diplomat loh. Bapak gue juga kagetan. Gak dok pengguna. Kalo dikagetan, wak 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 gitu loh bapak gue. Kaka Yvi, sekarang aku minta kaka Yvi ajarin Ivan Gunawan. Sekarang lu siaran, ngomongin tentang semut yang disuruh. Halo selamat pagi, misalnya nama pendengar kita panggilnya misalnya. Semut lovers? Bukan. Manis, manis, manis. Aduh pagi-pagi nih, pasti butuh semangat. Nah untuk memberikan semangat, gue mau kasih dulu nih satu informasi mengenai semut. Udah dari situ muncul. Ya, oke. Radio semut manja, good morning. Ivan Gunawan siaran disini. Ya tunggu radio dangdut, radio dangdut. Kalo lu gak atur sih yang nge-nama? Apaan ya? Kalo lu gak atur sih. Masa nama PT, nama PT semut manja. Tadi gue ngomong gitu aja gue deg-degan loh. Sekarang lu coba. Gak, gak lu dulu. Gak, gak lu dulu. Gak, gak lu dulu. Gak, gak lu dulu. Gak, gak. Gak, gak gue takut omak. Gak, gak gue takut. Ivannya belum selesai. Karena kalo ngomong ini harus sambungan tentang otak sama mulut. Otak gue aja gak tau dimana omak. Gak, gak omak gue gak bisa. Ivan. 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 Vinci. Diam loh. Ya bener, ya bener konsentrasi. Semut adalah binarang paru. Siaranya berdua ya, berdua deh. Berdua sama lo. Iya, 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 iya. Oke siap. Antar honornya gedean lo. Oke. Lo di tengah jadi pojokan. Terus jadi pintu. Oke. Opening lu dulu. Lu dulu. Gak, gak lu dulu. Gak, gak lu dulu. Gak, gak lu dulu. Gak, gak mau. Ini apaan sih yang bener dong siaran. Kok siaran ya nih? Ini anak perawan lagi mau live ya. Ayo. Ayo. Good morning. Haa. Gak, yang bener bisa. Bener gak? Ya kan gue dikit dulu. Penangkap penasaran. Siapa dia gitu. Iya. Selamat pagi. Ini Radio Semut Membara. Akhirnya hari di tengah-tengah kita. Topik hari ini adalah semut-semut bodybuilder. Tayangin gak sih kalau gerombolan semut bodybuilder dateng atau jalan sebelah kita oma. Haa. Bagi tugas dong. Bagi tugas. Masa he-he doang. Gak, maksud gue kan orang penasaran. Siapa sih yang penasaran. Itu ngerti gak? Paham. Lu dari tadi gerisa aja. Paham. Dikit-dikit megang handphone. Dikit-dikit megang handphone. Hah? Lu yang megang handphone bali. Iya gak. Maksud gue lu ngapain? Kalau gue mah dari tadi begini. Dimana handphone. Ini handphone gue. Enggak. Jujur ya. Dari tadi gue ngeliat lu begini. Iya gue mah. Kenapa lu kayak kesel banget begitu? Bukannya kayak gitu Gun. Gue mah profesional walaupun gue lagi kesel. Tapi gue mah tetep bawain acara dengan baik. Oh gitu. Iya iyalah. Gue pikir lu tuh bingung. Karena bermasalah sama paket internet lu. Iya. Ini ya masalahnya tuh gini. Kenapa gue betain nih gue ceritain ya. Karena paket internet gue tuh cepet banget abisnya. Gitu. Jadi gue bingung. Oh iya sih. Bener juga. Gue aja baru kemarin isi pulsa buat beli paket. Gara-gara gue suka banget nonton video. Ya cepet abis. Gue juga bingung solusinya apa ya Ben. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh gue bingung. Pokoknya kalo di brownies kita selalu terbuka. Ya kan. Apa yang lagi kita rasakan dipikiran. Ini ini ada apa sih. Kok ada ribut-ribut dari tadi aku denger. Sayang lah tadi kemana aja sih. Aku disitu. Oh kemana-mana. Ini lagi ngerebutin apa sih. Ini Ruben ribut banget. Bukan ribut Jess. Tapi kita itu lagi curhat. Gara-gara paket internetnya udah abis. Dan cepet banget ya duduk dong. Eh sini sini sini. Sini. Biar ngobrolnya jelas. Jadi masalahnya itu. Iya. Kok ketinggalan zaman sih. Kan sekarang ada paket internet unlimited dari Smart Friend. Harganya itu cuman. Iya. Cuman 99 ribu rupiah kalo per bulan hemat banget kan. Hemat. Kita bisa browsing sepuasnya. Terus kita bisa chat, bisa video call. Terus kalo misalnya streaming nih liat deh nih. Tuh. Gak ada buffering cepet banget tuh. Itu aku lagi lari-lari. Iya cepet banget kan. Jadi ini yang bikin internetanmu itu semakin cepat. Iya. Oh gitu. Pokoknya kak dijamin deh 100% juaranya internet unlimited 4G 24 jam. Gak akan deh kehabisan kuota. Dan yang pastinya hemat banget di kantong. Dulu ya bayarnya segini nih. Segini? Iya sekarang. Cuman segini. Oh cuman segini. Iya. Terus apa lagi Mil? Bukan cuman itu aja. Kita juga bisa telepon sepuasnya ke sesama smart friend. Oh oke banget. Nah ini manis harus ikutin ya. Karena gak bakal kehabisan kota lagi. Bener. Dan yang pasti hemat banget kan. Hemat banget kak. Makanya biar makin berbahagia mendingan langsung aja beralih ke smart friend. Wih. Dan jangan lupa beli paket internet unlimited 4G. Oh iya iya oke oke. Kalo kayak gitu pulang syuting gue langsung beli. Itu udah pasti. Soalnya kenapa gue langsung beli. Kenapa? Soalnya hemat banget. Tapi Jess. Pertanyaan gue gimana cara beli paketnya. Oh gampang banget beli paketnya. Bisa di aplikasi my smart friend. Tinggal download aja di playstore atau di appstore. Nih. Oke gak? Wah. Jangan istri banget gak? Iya. Tau segalanya. Itu makanya aku bilang. Jessica ini penolong banget deh. Yang pasti thanks ya atas infonya. Tidak hanya kita nih. Tapi semua manis yang ada di rumah juga bisa tau. Karena smart friend juaranya internet 4G. Hemat. Hemat dan cepat. Eh sekali lagi yuk. Sekali lagi yuk. Biar semua yang tau ya. Ya. Hebat. Hemat. Hemat. Dan cepat. Udah. Oke. Jess makasih ya informasinya ya. Sama-sama kak. Nanti ini sekarang kita mau komersial break dulu baru dibeli. Let's get reload. Oke jangan kemana-mana. Tetap di Brondis. Obronis. Yeay.